Kitab Esther, Pasal 6 Murdekhai dihormati Malam itu, Raja tidak dapat tidur. Karena itu, ia berkata kepada pelayannya untuk mengambil buku sejarah serta membacakannya kepadanya. Dalam buku sejarah kerajaan itu tercatat semua yang terjadi selama pemerintahan Raja. Pelayan membaca buku itu kepada Raja. Ia membaca tentang rencana pembunuhan Raja Ahasuerus. Itulah yang terjadi ketika Murdekhai mengetahui tentang Biktan dan Teresh, dua dari pegawai Raja yang menjaga pintu, yang merencanakan membunuh Raja. Murdekhai mendengarnya dan memberitahukannya kepada orang tentang itu. Kemudian, Raja bertanya, Sudahkah kita menghormati Murdekhai dan membalas jasanya? Pelayan itu menjawab, Belum ada yang dilakukan bagi Murdekhai. Haman baru saja memasuki halaman luar istana Raja. Dia datang memohon kepada Raja agar Murdekhai digantung pada tiang yang sudah disiapkannya. Raja bertanya, Siapa yang baru masuk ke halaman istana? Pelayan Raja itu berkata kepada Raja, Haman ada di halaman istana. Jadi, Raja berkata, Suruh ia masuk. Ketika Haman masuk, Raja bertanya kepadanya, Haman, Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang diinginkan Raja untuk menghormatinya? Haman berkata dalam hatinya, Siapa lagi orang yang akan dihormati Raja selain aku? Jadi, Haman menjawab Raja, Lakukanlah hal ini untuk orang yang ingin Raja hormati. Perintahkanlah dia memakai pakaian kerajaan seperti yang Raja pakai, dan berikanlah kuda yang pernah dikendarai Raja, dan di atas kepala kuda itu, hiasi dengan tanda mahkota kerajaan. Suruhlah seorang pejabat kerajaan mengambil pakaiannya, dan memakaikannya pada orang yang ingin Raja hormati. Dan biarlah ia mengaraknya dengan menunggang kuda melalui jalan-jalan di kota. Hendaklah ia berseru di depannya. Inilah yang dilakukan bagi orang yang dikehendaki Raja untuk menghormatinya. Pergilah cepat, Perintah Raja kepada Haman. Ambilah pakaian dan kuda seperti yang kau usulkan, dan lakukan semua itu terhadap merdekhai orang Yahudi itu. Dia sedang duduk di pintu gerbang istana. Lakukanlah semua seperti yang kau usulkan. Kemudian Haman mengambil pakaian dan kuda, dan mengenakan pakaian itu pada merdekhai. Ia diarak melalui jalan-jalan di kota. Haman berseru-seru di depannya. Inilah yang dilakukan bagi orang yang dikehendaki Raja untuk menghormatinya. Setelah itu, merdekhai adalah orang Yahudi. Engkau tidak dapat menang. Engkau telah mulai jatuh. Pasti engkau akan hancur. Sementara mereka masih berbicara dengan Haman, para pegawai Raja tiba. Mereka segera membawa Haman kejamuan makan yang telah dipersiapkan oleh Esther. Terima kasih telah menonton!